Seperti contoh, Bapak Ibu tadi mau sholat isyak. Begitu ikhomah, kita berdiri di sholat. Bukankah dalam hati kita sudah niat mau sholat isyak? Kan tidak mungkin sholat maghrib, tidak mungkin sholat subuh, tidak mungkin. Sama pada saat kita berdiri di sholat belakang jadi makmum, ada imam. Kita di belakang, bukankah sesuai niat jadi makmum? Bukankah tadi imam kita pada saat maju di tempat imamnya dia sudah niat mau jadi imam dalam hatinya? Ya itulah niat sholat. Dia tidak perlu mengatakan makmuman, imaman. Sudah jelas dia jadi makmum dia. Sudah jelas-jelas dia begini, dia mau sholat duha. Dia berdiri mau sholat duha, tidak mungkin dia niat sholat duhur. Itulah niatnya. Dan ini yang dikatakan oleh para jumhur ulama, bahwasannya niat tidak perlu dengan lafad karena belum pernah ada dinukil dari Nabi SAW seperti itu.